Hei, mesin bola permen. Keren, aku juga mau. Aku juga. Oh, ayolah. Sepertinya itu rusak. Apa yang terjadi? Wow, dimana kita? Dalam tantangan baru. Luar biasa. Sepertinya kita butuh makanan. Oh, tidak. Bukan cabai. Keadaan akan memanas. Apalagi untukku. Aku duluan. Satu cabai dan banyak pasta. Semoga ini baik-baik saja. Itu pedas. Oke, tidak seburuk yang aku bayangkan. Aku akan mencucinya dengan sisa spagetiku. Jika Mary bisa mengatasinya, maka aku juga harus bisa. Kamu sangat berantakan, Andy. Ini salah sis cabai. Mereka memukulku dengan keras. Apa yang akan terjadi pada aku? Ini dia. Aku terbakar. Untung aku selalu menyimpan alantum modem kebakaran di sini. Baiklah, apinya padam. Makasih, Andy. Siapa yang siap untuk pesta busa? Aku siap. Sekali lagi, tidak ada makanan. Aku akan memperbaikinya dengan cepat. Wow. What? Mary, kenapa kamu cuma memberiku satu donat kecil? Hah? Karena aku menyifat sisanya untuk diriku sendiri. Ini tidak adil. Hampir tidak ada apa-apa di sini. Hanya beberapa gigitan. Kamu bisa menyelesaikannya dengan cepat. Jess, giliranmu. Apa yang kamu lakukan? Aku akan mulai dengan donat ini. Aduh, aku menggigit jariku. Kamu seharusnya tidak terburu-buru. Sekarang giliranku. Aku selalu ingin mencoba juagling. Sepertinya ini waktu yang tepat. Awas, Mary. Kamu tidak bisa atraksi. Berhenti saja. Sekarang lihat apa yang kamu lakukan. Oops. Maaf. Ada apa dengan balon itu? Wow, ada permen di dalamnya. Bagus. Enak. Aduh, gigi. Aku mau permen juga. Beri aku itu sebentar. Wow, banyak banget. Wala. Ini adalah cara paling nyaman untuk mencoba semuanya sekaligus. Hmm, rasa pelangi. Sekarang untukku. Wow. Wow, kamu dapat paling banyak. Semangkuk utuh. Mimpi jadi kenyataan. Aku bisa mandi di dalamnya. Ide bagus. Aku berharap sesuatu yang enak. Itu berhasil. Coklat. Kamu beruntung. Aku tidak bisa berhenti. Aku suka banget. Yeay. Aku punya banyak coklat. Dan sekarang aku sudah tahu apa yang harus aku lakukan. Aku akan memasukkan semuanya ke dalam microwave. Sepertinya itu sudah cukup. Haha. Koko panas terkaya yang pernah ada. Yang kurang hanyalah sedotan. Surga dalam mangkuk. Dan sepetang coklat untuk menemani minyak. Kesempurnaan. Nah, itu sesuatu yang lain. Aku kenyang. Lihat ini. Aku tidak pernah sebahagia ini. Astaga, ada banyak banget. Dan setiap kegitan terakhir adalah milikku. Aku akan membuat menara gula yang tinggi. Itu mengesankan. Aku tahu. Sekarang saatnya makan. Kamu tidak keberatan kalau aku membantukan Andi. Mary, kamu merubahkannya. Ya, tapi siapa peduli. Rasanya tidak berubah. Aku penasaran apa yang akan terjadi kalau aku menekan tombol ini. Kola. Hore. Aku tidak bisa membukanya. Seriusan? Dia copot. Kalau begitu, saatnya pakai elat listrik. Kenapa tidak ada yang keluar? Itu cebakan. Sekarang aku basah huyuh dari ujung kepala sampai kaki. Aku ingin menekan tombol berikutnya. Ada banyak banget. Aku butuh sedotan khusus untuk babak ini. Itu jenius, Jess. Bravo. Aku tahu. Aku bisa menghabiskan 10 kaleng dalam satu gerakan. Selesai. Sekarang tinggal aku. Wow. Dinding Coca-Cola. Wow. Aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Aku akan mengatasi semuanya. Wow. Yeah. Sedikit lagi. Ini dia. Andi, aku punya kejutan kecil untukmu. Sebungkus mentos. Ini pasti seru. Ah. Ada apa ini? Maaf, aku tidak mengira akan begitu kuat. Yes. Bisa. Akhirnya sesuatu untuk mengisi perut. Ya, tapi pertama kita harus menambahkan keju. Oh, itu terlihat sangat enak. Aku makan. Uh, enak banget. Aku juga tidak akan menolak keju ekstra. Uh. Siapa yang mau menolak? Aku meneteskan air liur tak terkendali. Ini sangat lezat. Keju yang sangat besar. Ini yang aku butuhkan. Sekarang mulai bekerja. Uh, lenganku sangat lelah. Dan semua badanku. Mary, ini adalah kesempatan kita untuk menikmati camilan yang mengenyangkan. Jangan sampai dilewatkan. Ini adalah gunung keju. Oh ya, itu luar biasa. Huh, apa? Mana pizza aku? Wow, sosis. Aku cuma punya satu yang kecil. Mary, punyamu cukup untuk memberi satu makan desa. Kadang menang, kadang kalah. Itu bukan alasan untuk tidak menikmati apa yang kamu punya. Aku akan mencoba filosofimu. Andi, kamu sangat ceroboh. Ini bukan salahku. Sosisnya licin. Hmm, aku tidak ingin mengalami masalah yang sama. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Hmm. Aku tahu. Aku butuh roti yang lebih besar. Sekarang itu lebih cocok. Tidak ada yang akan jatuh dari sini. Uh, gigitan terakhir. Lumayan juga. Monica, Katie, dan Ted lagi bersenang-senang. Tidak ada yang paling bahagia di sini. Bisa dimengerti karena dia punya segunang burger. Monica baru saja menghabiskan porsi kecilnya. Cepat banget. Katie juga tidak mau kalah sama siapapun. Dan dia menunjukkan kemampuannya dalam menghancurkan makanan. Penampilan yang bagus. Ted mau bikin babak ini semenarik mungkin. Dan mulai membangun menara burger. Kita semua pasti pengen makan, kan? Membangun sesuatu itu gampang. Tapi untuk memastikan tidak runtuh. Yap, itu tidak gampang. Tapi untungnya rasanya tetap enak. Oh wow, yang benar saja. Mentos dan Coca-Cola? Kita semua tahu apa yang akan terjadi. Dengan rasa takut dan tangan gemetar, Ted membuka kaleng kolanya. Hmm, ya itu mengecewakan. Kalian semua bisa menarik nafas lega dan Ted bisa minum sodanya. Tidak masalah. Baiklah, sekarang giliran Katie dan segalanya akan memanas. Itu botol yang jauh lebih besar. Boom. Harapan itu menyegarkan. Sayang sekali tidak ada yang tersisa untuk Katie. Mungkin kalau dia mau lepas bajunya. Terakhir, tapi tidak kalah pentingnya. Kita punya Monica. Ini akan jadi ledakan besar. Guys, kalian mungkin mau menjauh dari layar juga untuk menjaga-jaga. Dan itulah. Dia meledak. Semua orang berada di zona percikan. Jangan coba ini di rumah ya. Orang tuamu tidak akan terhibur dengan hasilnya. Oops. Kami punya es krim. Kami punya sendok. Tapi ukurannya tidak cocok. Semua orang sudah dapat sepasang benda lucu. Monica mencoba menyendoknya. Tapi itu tidak seharusnya. Itu keluar dari sini dan dia memperlakukan capilannya seperti makanan kecil. Agak menjijikan ya. Tapi demi apapun, es krimnya hilang. Apapun itu yang Ted dapat, benar-benar enak. Sendok ukuran sedang dan sekotak es krim ukuran sedang. Berantakan banget sih, Ted. Katie, itu artinya giliranmu. Embar es krim laksasa itu sangat besar. Dan butuh waktu lama memakannya dengan sendok sekecil itu. Dua lainnya tertidur sambil menunggu. Berapa lama waktu sudah berlalu? Satu hari? Seminggu? Setahun? Oh, dia membuatku. Apa dengan proses sedikit ini? Ted juga tidak hidup dalam mimpinya. Dan entah gimana, piring Katie benar-benar kosong. Tidak adil ya? Tidak ada yang senang. Tapi Monica tahu bahwa satu skitless lebih baik daripada kosong. Ted agak serakah ya? Tapi dia juga pemain sendirawai yang bagus. Sekarang itu baru namanya trik. Hmm, semuanya jadi makin aneh. Ada apa dengan paningnya? Kayaknya nggak ada hujan hari ini. Ya, setidaknya bukan hujan biasa. Tapi hujan skitless udah dimulai. Kalau saja cuaca buruk selalu semanis ini, hujan permen dan badai es krim itu luar biasa. Tidak ada hujan permen dan badai es krim itu luar biasa. Ya! Ted, Monica, kenapa wajah kalian? Ya, beberapa pemain pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Tapi bukan masalah besar. Sekarang waktu ya pahlawan kita berjuang. Oh, Kit Kat. Apa kalian menyukai permain batangan renyah ini? Semakin banyak coklat, semakin enak rasanya. Monica, mabuk kuasa dengan semua ketik di depannya. Monica, kamu harus agak slow sekarang. Ted tidak akan menunda apapun. Dia akan segera menggali. Sekecil apapun kursinya. Hmm, kerenyahan itu adalah musik di telinga. Katie? Wow, jadi besar atau pulang ya? Kalau itu cara dia makan akan lebih banyak kekuatan untuknya. Meskipun agak menakutkan ya buat kita yang nonton. Baiklah, sekarang untuk acara utamanya. Monica dan temukan permain batangannya. Dan apa kalian lihat ini? Dia tahu persis bagaimana dia akan makan semuanya. Resep yang cukup menarik ya. Meskipun untuk melakukannya, kamu memerlukan kekuatan super seperti Monica. Uh, itu pasti sup yang manis. Telur? Rasanya jauh dari kelecetan coklat yang di babak tadi. Kalian bertiga suka celulur? Ya, aku rasa tidak. Katie, kamu yang paling berani. Ayo duluan. Uh, telur mentah tepat di mulutnya. Itu menjijikan. Saya tidak akan mengputih teladannya. Dia punya ide jenius. Kita akan lihat. Hei, Bung. Lebih hati-hati ya. Dan ini akan jadi apa? Jus telur? Keliatannya biasa saja, tapi rasanya tidak enak. Tapi siapa yang mengharapkan yang lain? Oh, tidak. Apa? Apa yang terjadi? Teman-teman, ada petunjuk. Kayaknya ini tempat khusus untuk mereka yang menyelesaikan ronde telur. Tapi bagaimana dengan Monica? Tidak ada kata tidak, sayangku. Itu adalah kejatuhan epik tepat ke kolam yang dibuat khusus buat dia. Telur mentah berceceran. Aku penasaran apa dia bisa membersihkannya dari rambut dan bajunya. Jangan mengetahuin teman-teman kayak gitu ya. Uh, kayaknya kain bertiga perlu mandi sekarang. Oh, tidak. Cabai. Ini semakin gak mudah. Dan untuk satu kontestan yang beruntung, babak ini akan jadi super pedas. Yaitu Ted. Oh, tidak. Kami turut perhatian, tapi kami tahu untuk apa kamu datur ketantangan ini. Kathy mengambil camelan tertipis dari cabainya dan langsung merasa kebakaran. Oh. Monica mengambil cabainya dan langsung mencicipinya. Itu berani banget. Basuh dengan air sekarang. Kita tahu apa yang menunggunya dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk mengubahnya. Ayo lakukan. Tidak ada jalan keluar untuk sekarang. Satu-satunya cara untuk memadapkan api adalah dengan seember air. Syukurlah ada banyak air. Tetiang malang. Dia butuh satu atau dua menit. Hmm. Itu aja. Satu permain karet. Kaya duduk lebih cantik kali ini. Tapi pemenang besar adalah Miss Monica dengan tembakan yang panjang. Kathy tidak menunggu. Dia memasukkan permainnya ke dalam mulutnya. Ternyata dia bukan ahli meniup gelembung. Tapi Ted pikir dia bisa menunjukkan kepada semua orang bagaimana ini dilakukan. Dia sudah latihan di bidang ini, tapi selalu ada calah. Gelembung akan muncul. Cepat atau lambat. Ted, luangkan waktu muda dan bersihkan dirimu. Monica tidak main-main. Tidak ada trik atau urusan lucu. Dia cuma memasukkan permain karet sebanyak mungkin ke dalam mulutnya. Dan dia sekarang mau pamer. Bahkan gelembung Ted tidak ada apa-apanya dibanding punya dia. Ini mungkin ekor dunia. Seseorang panggil Guinness. Masih melengkap pada balonnya, Monica mulai melayang. Sampai jumpa, Monica. Semoga perjalanmu menyenangkan dan bertahanlah. Beruang kenyal yang manis. Beruang kenyal? Sekarang masih banyak lagi di mangkuk itu. Tidak buruk. Tapi kalau ada tentara virtual, itu lebih baik. Kathy mau pamer dengan satu beruangnya. Kalau kamu nggak punya banyak, buat itu tak terlupakan. Ted juga suka main-main sama makanannya. Ibunya pasti terkejut dengan kelakuannya. Tapi itu cukup menghibur. Girls, jangan seperti tongkat di lumpur. Kenapa ngeliatin kayak gitu? Monica saat ini lagi di langit kesembilan. Bukankah kamu mau menggantikannya? Dia menyembuhkan diri sama temannya. Tapi keserakahan bisa kembali menggigitnya. Pernahkah kamu menemukan dirimu dalam situasi ini? Hei, letuskan. Aku bisa menggunakan bahan hilang stres. Ini cukup untuk bertahan seumur hidupku. Aku mau duluan. Ada yang nggak benar? Wow, ini coklat. Ini jauh lebih baik. Awesome! Cool! Apa selanjutnya? Tidak seperti yang aku harapkan. Aku akan mengegigitnya. Aku suka permain gummy. Dan aku masih punya banyak lagi. Tentangan ini keren banget. Susi, aku takut dia akan memakan kita. Tidak, tidak. Kamu tidak terbuat dari permen. Akhirnya giliranku. Baunya aneh. Aduh, itu sakit. Tentang wala semuanya. Kalian tidak akan merusak susunan hatiku. Rasanya luar biasa. Aku bisa main dengan benda ini tanpa henti. Wow, item membuatnya sangat rileks. Susi, kamu baik-baik saja. Oke. Satu kentang goreng. Aku punya cukup. Lihat ini. Menara kentang gorengku mencapai awan. Yes! Oh tidak, ada bom. Oh tidak. All right! Cepat, kita tidak punya waktu. Kita harus makan semua ini dalam satu menit. Monica, air! Susi, tunggu apa lagi? Cepat! Ayolah, kamu pasti bisa. Tidak mungkin aku akan selesai. Aku minta maaf, guys. Apa ini cuma lelucon? Sangat lucu. Ini cuma soda, Andi. Aku sama sekali tidak peduli. Aku senang dapat yang paling sedikit. Oh tidak! Kamu pasti tidak serius. Aku benci brokoli. Apalagi kalau segunung. Sepertinya ada yang bisa membuat ini lebih baik. Coklat selalu membantu dalam situasi ini. Dan juga beberapa warna. Semoga aku beruntung. Oh, itu bukan yang aku harapkan. Brokolinnya terlalu banyak. Nah, sekarang ini adalah hidangan yang bisa aku nikmati. Oh, Tuhan! Apa? Aku sekarang? Aku tahu apa yang harus dilakukan. Ini membutuhkan gajaiban. Sedikit ayunan tongkat dan selesai. Oh, Tuhan! Oh, Tuhan! Monica, kamu merusak semuanya. Tidak! Sekarang aku tidak punya pilihan selain makan benda hijau mengerikan ini. Aku akan menangani sayuran ini dengan mudah. Lihat dan pelajari. Apa? Apa? Oh, Tuhan! Yay! Yahoo! Oh, tidak. Hijau mengambil alih. Awesome! Segunung kami blok? Wow! Satu lebih baik daripada tidak sama sekali, kan? Hey! Oke! Aku akan selesai dalam sekejap. Apa? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengulangi kesalahanmu, Monica. Apa? Wow! Taduh! Yes! Oh, Tuhan! Apa? Oh, Tuhan! Bagaimana kita mengembalikannya ke ukuran normal? Oh, benar? Keren! Hmm... Itu berhasil. Tidak! Andy, kenapa kamu melakukan itu? Oh, Tuhan! Oh, Tuhan! Hmm... Biarkan pembangunan dimulai. Oh, Tuhan! Sekarang ini gampang untuk dimakan. Hahaha! Apa yang terjadi? Itu ada yang buruk. Terima kasih telah menonton! Tidak! 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 Tidak!